Intro Halo Silvina Lovers Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Muncul foto lawas Abbas Pacar Lucinta Luna Berhijab dan kalem Bukti identitas asli bukan laki-laki Lucinta Luna dan Abbas dianggap telah bertukar jiwa dan sama-sama menyembunyikan identitasnya Baru-baru ini, beredar foto lawas Abbas saat masih berpenampilan wanita Dikutip dari wow keren Pasangan kekasih Lucinta Luna dan Abbas memang tak luput dari sorotan Pasalnya, dua zoli ini dianggap telah bertukar jiwa dan sama-sama menyembunyikan identitasnya Lucinta Luna diakini sebagai transgender bernama asli Muhammad Fatah yang mengubah dirinya menjadi wanita Sedangkan Abbas diketahui seorang wanita hanya bersikap tomboy dan berpenampilan layaknya seorang pria Sebelumnya, Abbas diketahui sebagai seorang wanita bernama Diana Zari Namun, Abbas tetap bersikeras menunjukkan diri sebagai pria Abbas bahkan belakangan ini rajin olahraga membentuk otot-otot Ia juga menumbuhkan jenggot dan kumis di wajahnya Sebuah akun gosip baru-baru ini mengunggap foto seorang wanita berhijam Dalam foto tersebut, wanita Yit Wanita yang diakini sebagai sosok Abbas Tanpa kalem mengenakan baju dan kerudung serba hitam Mbak Dian yang sekarang jadi Mbak Abbas Bunyi keterangan foto tersebut Sontak foto yang dibagikan oleh akun AddNyinyirUpdateReel itu dibanjiri beragam komentar Banyak netizen yang tak terlalu kaget karena sadar Awal mereka memang menduga bahwa Abbas bukanlah laki-laki Munculnya foto lawas tersebut pun Semakin membuktikan identitas asli Abbas sebagai wanita Menariknya, ada netizen yang menyebut bahwa foto lawas Abbas mirip dengan Prilila Tukon Sina Duh Mbak Dian dulunya cakep ya say Kata netter Mirip Prilila Tukon Sina Sahut yang lain Mimi jadi artis Rela merobah Kuadrat sendiri Cacing tanah Nungguin kamu Mbak Abbas Sindir lainnya Pas pake jilbab Bentuk mukanya Emang udah kayak cowok sih Aku rasa emang cewek tomboy dari dulu Tambah netter yang lain Kalau menurut kamu gimana guys Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya